Selamat ulang tahun ke-76, Bantara Nasional Indonesia. Bersatu, berjuang, kita pasti benar. Salam, suam, wana, paksa. Akan melintas flight helikopter Trimatra dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Dengan flight leader, let call penerbang Ahmad Malyuddin Mulyono, Komandan Skuadron Udara 6. Hadirin yang berbahagia, akan datang dari arah kiri dan melintas tepat di hadapan hadirin sekalian. Sebagai elemen pertama dari flight helikopter Trimatra adalah helikopter NAS 332 Super Puma TNI Angkatan Udara yang membawa bendera merah putih dengan metode sling loot operation pada ketinggian seribu kaki di atas permukaan laut dengan dikawal oleh 3 helikopter AH-64E Apache TNI Angkatan Darat. TNI sebagai alat pertahanan negara harus memastikan bahwa bendera merah putih yang merupakan lambang negara dapat selalu berkibar di bumi Indonesia. Telah terlihat dari arah kiri kita. Mari kita sambung flight helikopter TNI dengan Giant Flag Formation. Menyusul sebagai elemen kedua, helikopter TNI Angkatan Udara EC-725 Karakal telah membawa bendera Trimatra TNI dikawal oleh 3 helikopter AS-565MBE Panther TNI Angkatan Laut. Inilah dia, elemen kedua dari helikopter Trimatra, Tentara Nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas dari belakang podium, tepat di hadapan kita, formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari tiga flight dengan callsign Golden Flight, Falcon Flight, serta Bajra Flight. Flight yang pertama, enam pesawat T-50E Golden Eagle dengan flight leader, Lieutenant Colonel Penerbah Dharma Roadwheel Gulto. akan flight pass membentuk Aerohead Formation, serta melaksanakan manuver bombas. pesawat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam Pesawat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan canggih. untuk mendukung pelaksanaan berbagai macam misi tempur yang dibebankan demi terciptanya kedamaian dan perdamaian. Seluruh pesawat ini diterbangkan oleh perwira terbaik bangsa yang profesional dan terlatih. hadirin sekalian, marilah kita sambut, inilah dia, Golden Flight! Flight yang kedua, Falcon Flight, 6 pesawat F-16 Fighting Falcon dengan flight leader, Lieutenant Colonel Penerbang Agus Wolfrin Dwi Arianto akan flepas dan melaksanakan manuver bombas. Dengan desain yang aerodinamis, performa engine yang superior, persenjataan canggih, serta awak pesawat yang terlatih, F-16 Fighting Falcon akan memberikan efek deterrent yang tinggi kepada musuh. hadirin sekalian, inilah dia Falcon Flight! Sebagai flight terakhir sekaligus penutup, Bajra Flight yang terdiri dari 4 pesawat Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30, dari Skadron Udara-11 dan Skadron Udara-14, di bawah Komando Flight Leader, Lieutenant Colonel Penerbang Bambang Stinger Baskoro, pesawat dengan air superiority yang tinggi ini, siap menjaga tanah air tercinta. hadirin yang kami hormati, berikanlah tepuk tangan yang meriah, inilah dia, pesawat Sukhoi, dengan konsen Batra Flight! Tentara Nasional Indonesia selalu siap siaga dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, di darat, di laut, dan di udara. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, bersatu, berjuang, kita pasti menang! Terima kasih telah menonton!